Musik Kalau Garut, Gurilap, ada gunung, rimba, laut, pantai, seni budaya, ada lawang gelap ngamplang yang pernah didatangi oleh Charlie Chaplin beberapa tahun yang lalu, ada juga gunung Papanayan, ada gunung Haruman yang sangat indah, ada yang dulu bisa dipakai untuk para layang, ada juga situ Bagendit, sebuah danau yang merupakan tempat packaging-nya orang Belanda zaman dulu, ada juga gunung Haruman, di bawahnya ada makam Seh Haruman, tapi di bawahnya lagi ada yang namanya Candi Cangkuang, di situ ada danaunya juga, sebuah candi yang di tengah danau dan ada suku adatnya di situ. Tidak jauh dari sana ada juga Taman Satwa Cikemulan, jadi taman yang sangat enak banget, indah banget, ada tempat makannya juga, tidak jauh dari situ ada yang banyak disukai dan dikunjungi orang-orang Jakarta, Padang, Lampung, ke sana yaitu Cipanas Garut, air panasnya alami, tidak berbau belerang seperti air panas yang lain, jadi tidak berbau pentut. Ada juga pantai, garis pantai terpanjang di Jawa Barat itu adalah di Garut, dari mulai pantai Santolo, Cilaut Erun, Cijeruk, Sancang, Pamembek, sudah banyak banget, dan itu indah sekarang masih sangat asli, masih sangat belum dapat sentuhan pembangunan. Ada juga air terjun Citiis, ada juga Cihan Nyawar, ada juga Perkebunante, banyak sekali yang memang masih sekarang ini kalau ke Garut, kemungkinan memang cukup padat, tapi masih bisa padat merayap, masih bisa nyampe. Bahkan masih banyak orang yang saya lihat kemarin masih menyempatkan untuk bisa berwisata alam di Garut. Sampai jumpa di video selanjutnya.